Al-Fatihah 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 Haramun Setiap menabukkan adalah haram Seperti itu Kita lanjutkan Barakallah Fikm Al-Imam Abdurrahman bin Nasr Astagli Rahmatullahi Al-Fatihah 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 Hukumnya wajib Yang pertama Sebenarnya pengertian disini Kalau kita telusuri Ini pengertian dengan hukum Wailah pengertian dengan definisi Wajib itu lain lagi pengertiannya Ini kan disebutkan Al-Wajib Al-Fatihah 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 Ini sebenarnya Para ulama telah menyebutkan Bahasanya Alangkah baiknya Kalau ucapan Al-Fatihah 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 Maksudnya apa Wajib itu adalah Orang dikasih pahala Pelakunya Jadi kewajiban itu adalah Sesuatu yang pelakunya Diberi pahala Dan yang meninggalkan itu Diikob Dikasih hukuman Ini kan seakan-akan Mengharuskan hukuman Tapi yang tepat Disebutkan dalam syarah-syarah yang lain Dan yang meninggalkan Berhak mendapatkan hukuman Tentunya Perkara nanti dihukum Atau tidak Urusan Allah Ta'ala Tapi kalau Untuk ucapan Dan yang meninggalkan Meninggalkan Dikasih hukuman Ini kan seakan-akan Mengharuskan Nah Barakulah Seperti itu Ada juga yang Mereka menambahkan Dengan apa Wajib itu Wajib itu adalah Sesuatu yang Pelakunya itu Dikasih pahala Kalau Imtisalan Kalau mengerjakan itu Dalam rangka Memang benar-benar Melaksanakan Perintah Allah Paham ya Sekarang contohnya Barakulah Sulat 5 waktu Wajib gak Abdurrahman Wajib Orang sulat duhur Misalkan Tapi sulat duhurnya Karena terpaksa Bukan karena Allah Bukan karena Allah Tapi karena paksa Anak yang semisalnya Kan tidak dikasih pahala Di situ Jadi Para ulama terkadang Menyebutkan Kitab-kitab Usul fikir yang lainnya Mengenai Wajib pengertiannya Itu adalah Nah itu yang tepat Kemudian Jadi Rinciannya Paham ya Disebutkan di sini Masih global Wajib itu adalah Yang pelakunya Dapat pahala Seakan-akan umum nih Mau Diam niatnya Karena Allah Atau gak Andang Allah Intinya Jangan laksan Kewajiban Dapat pahala Umum ini kan Tapi ternyata Adalah ketimtisalan Yang tepat Jadi orangnya Yang melakukan itu Dalam rangka Mengerjakan perintah Allah Sepertinya itu Kemudian Yang kedua Ungkapan tepat Dan orang yang Apa Orang yang meninggalkan Itu berhak Mendapatkan hukuman Ini Ingat-ingat ini ya Ini wajib Wajib itu adalah Sesuatu Yang pelakunya Mendapatkan pahala Manakala Mengerjakannya Karena Mengharapkan wajah Allah Dan Yang meninggalkannya Berhak Mendapatkan Hukuman Itu kewajiban Belum balik Itu pengertiannya Mahum soalnya ya Nah Jadi ucapan Al-Adiyusabu Fa'ilhu Ay imtisalan Mahum Yang mengerjakan Dalam rangka imtisal Jadi dia Ngerjakan kewajiban Bukan karena paksaan Bukan karena yang lain Tapi imtisalan Benar-benar murni Karena mengerjakan Perintah Allah Mahum soalnya ini Ewan am Kemudian Dan yang meninggalkan Apa Di ikab Dikasih hukuman Ini yang tepat Dan yang meninggalkan Berhak mendapatkan Hukuman Gak harus Tapi berhak saja Seperti itu Karena kan tergantung Kehendak Allah Ta'ala Tergantung dengan Kehendak Allah Ta'ala Masalah azab ini Ini pengertian Dengan apa tadi Pengertian dengan Nam hukum Ada pun pengertian Dengan definisi Wajib itu adalah Apa Yaitu suatu perkara Yang syariat itu Memerintahkan Dalam bentuk Harus Dikerjakan Nah itu nama wajib Perkara yang Diperintahkan oleh syariat Dalam bentuk Harus dikerjakan Jadi pengertian Ternyata Para ulama Berbeda pendapat Pengertian dengan Definisi Pengertian dengan hukum Lah hukumnya bagaimana Akibatnya bagaimana Wajib itu Akibatnya Pelakunya Dapat pahala Kalau ngerjakannya Karena Allah Dan yang meninggalkannya Berhak mendapatkan Hukuman Paham ya Seperti itu Nah Mahfum InsyaAllah Ini nanti Ini Definisi Definisi ini Perhatikan baik-baik ya Jadi wajib definisinya Yang tidak tahu Bahasa Arabnya Artinya Suatu perkara Yang diperintahkan oleh syariat Dalam bentuk Harus dikerjakan Paham maksudnya Nah Seperti itu Nanti ini Perhatikan baik-baik Kemudian Kalau definisi Secara hukum Apa tadi Alladhi yusabu fa'iluhu imtisalan Wa yistahikul iqabu tarikuhu Mahfum soalnya Mahfum Eh wa na'am Kemudian Walharam Definisi haram Didduhu lawannya Mudah Mudah Didduhu Bagaimana Berarti Allah war haram Allah war haram berarti Alladhi yusabu tarikuhu imtisalan Wa la yu'atab Wa la yu'atab Na barakallah fikum Atau Wa yastah wa yistahikul iqabu fa'iluhu Di balik itu Paham ya Ucapan Didduhu ini lawannya berarti ya Lawannya itu ya Balik aja Setelah hukum Berarti Definisi setelah hukum Bagaimana Alladhi yusabu tarikuhu imtisalan Yang meninggalkan perkara haram itu Dalam rangka mengharapkan wajah Allah Dan mengerjakan perintahnya Maka apa Dia dapat Pahala Mahfum soalnya ya Wa yistahikul iqabu Apa Fa'iluhu Apa Kenapa Maksudnya Iqabanya baca-maksud gitu Wa yistahikul iqab Wa yistahikul iqabu fa'iluhu Wa yistahikul iqabu fa'iluhu Baya bahasan Enggak terlalu Kontrol ya Jadi Naam Ana ulangi lagi Pengertian haram adalah Alladhi yusabu tarikuhu Imtisalan Wa yistahikul iqabu fa'iluhu Ewa naam Artinya apa Artinya Yang mengerjakan Atau yang meninggalkan perkara haram itu Dalam rangka imtisal tadi itu Dapat pahala Wa yistahikul iqabu fa'iluhu Dan yang mengerjakan perkara haram Berhak mendapatkan hukuman Mahfum ya Ini definisi secara apa Hukum Adab mendefinisi secara Istilah adalah apa Artinya apa Sesuatu yang dilarang oleh syariat Sesuatu yang dilarang oleh syariat Dalam bentuk Harus ditinggalkan Dalam bentuk Harus ditinggalkan Ma naha anhu syari'u Ala wajhi al-ilzam Bitarki Mahfum insya Allah Nah itu definisi secara Nah barakallahu fikum Haram itu sendiri apa Artinya Saya ulangi lagi Karena ini penting Barakallahu fikum Definisi secara Definisi secara Datnya tadi adalah Ma naha anhu syari'u Ala wajhi al-ilzam Bitarki Nah itu sesuatu yang Dilarang oleh syariat Dalam bentuk Harus ditinggalkan Perkaranya bukan Afdolnya ditinggalkan Tapi harus ditinggalkan Mahfum Kalau yang wajib tadi Ma amar abhi syari'u Ala wajhi al-ilzam Bitarki Dalam bentuk Harus dikerjakan Bukan Afdolnya Karena itu Afdol masuk dalam apa Sunnah Kalau yang Afdol ditinggalkan Masuk dalam Makruh Mahfum ya Nah Kemudian Barakallahu fikum Untuk mengenai Definisi secara Hukum tadi Didduhu lawannya Berarti tadi itu ya Alladiyusabu Tarikuhu Imtisalan Waisahikul Iqaba Fa'iluhu Paham ya Seperti itu Nah Walmasnun Masnun Ini artinya sunnah Istilah lain apa Mandub Istilah lain apa Mustahab Itu sama saja Hukumnya apa Mandub Hukumnya apa Mustahab Hukumnya apa Masnun Itu sama Gak usah bingung Ini apa Masnun ini Mustahab sama mandub Itu bedanya apa Sama saja Beda istilah Wahum Insyaallah Jadi nanti kalau Jumpai artikel Ini hukumnya Mustahab Gendak Jumhur Mustahab itu apa Masnun sama Disunnahkan Mandub juga sama Dianjurkan Jadi mustahab Mandub Masnun itu sama Istilah seperti itu Ingat-ingat Baik-baik Mandub Masnun Itu istilahnya sama Nah Jadi masnun Jadi masnun Mandub Mustahab Itu akhirnya sama Sunnah Wahum Alhamdulillah Baraqallah Fikum Definisinya apa Definisinya Baraqallah Fikum Definisi Secara That masnun Itu sendiri Adalah Artinya apa Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Tapi dalam bentuk Tidak harus dikerjakan Paham ya Wa innama ala sabili Al-abdholiyyah Wa innama ala sabili Al-abdholiyyah Anda ulangi lagi Masnun adalah Ma amarabih syari'u La ala wajhil ilzam Bil fi'il Wa innama ala sabili Al-abdholiyyah Artinya Masnun itu adalah Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Dalam bentuk Tidak harus dikerjakan Tapi Afdholnya Dikerjakan Itu Selepasnya seperti itu Maafu ya insyaAllah ya Anda ulangi lagi Ma amarabih syari'u La ala wajhil ilzam Bil fi'il Wa innama ala sabili Al-abdholiyyah Abdholiyyah itu Bila abdholnya dikerjakan Tidak harusnya Tidak harus Sebenarnya itu Maafu insyaAllah ini ya Naam Ada pun secara hukum Hukumannya InsyaAllah maafu InsyaAllah ini ya Maafu Ewa Artinya tadi Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Dalam bentuk Tidak harus dikerjakan Tapi abdholnya dikerjakan Beda gak dengan yang wajhil Beda Naam Hukumnya Walmasnun Alladhi yusabu fa'iluhu Walayu'aqabu tarikuhu Kita akan tambahin lagi Masnun itu adalah Alladhi yusabu fa'iluhu imtisalan Itu penting imtisalan itu Kalau tidak salah disebutkan Syekh Muhammad Ketika beliau menjelaskan juga Al-usul Karena beliau punya Matan dan syarahnya kan Matanya punya beliau Syarahnya juga punya beliau Bagus sekali Penjelasan mengenai imtisalan itu Karena Orang itu terkadang Ngerjakannya itu Bukan karena imtisalan itu Karena terpaksa Atau karena Biar dilihat oleh orang lain Nah lain lagi urusannya Yang dapat pahala itu Kalau ngerjakan sunnah Karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala Dia ngerjakan sunnah Ngerjakan sunnah Tapi karena Biar dilihat oleh orang Dapat pahala enggak? Gak dapat Imtisalan penting Dapat imtisalan Dalam rangka Mengerjakan dan mengharapkan Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini juga sama Dan yang meninggalkan Tidak hak mendapatkan hukuman Mahfum insyaAllah Naam Tapi ingat-ingat tadi ya Jadi Mengerjakannya itu Yang perintah Tapi ala sabili al-abdolnya Seperti itu Mahfum Kalau makruh Lawannya Berarti bagaimana Definisinya Ma naha anhu syari' La ala wajhil izan Bitarg Wa innama ala sabili al-abdolnya Mirip dengan yang Mas Nun Cuma bedanya Kalau ini targ Artinya apa? Ma naha anhu syari' La ala wajhil izan Bitarg Sesuatu yang Dilarang oleh syariat Dalam bentuk Tidak harus ditinggalkan Akan tapi Afdalnya Ditinggalkan Akan tapi Afdalnya Ditinggalkan Seperti minum dengan berdiri Itu tingkatannya Tidak sampai haram Karena hadis Yang kita Sering kita dengar La yashrobbanna Ahadukum Ka'iman Janganlah salah seorang Di antara kalian Minum dengan berdiri Itu larangan tersebut Dohernya Seakan-akan Tahrim Tapi ternyata Dijumpai Di hiriwayat yang lain Rasulullah Suatu ketika Pernah minum dengan Berdiri Ya mungkin karena Tempatnya zahmah Penuh Atau yang semisalnya Jadi hukumnya Dibawa kepada Nahyulil karohah Larangan tersebut Karena hukumnya makruh Nah makruh itu Yang abdolnya apa tadi? Ditinggalkan Bukan dikerjakan Walaupun yang mengerjakannya Bagaimana nantinya? Yang mengerjakannya Tidak dapat Tidak dapat dosa Paham ya? Nah seperti itu Kita lihat Ingat-ingat Definisi tadi ya Ada perlawannya Yaitu mengenai Hukumannya Makruh itu Hukumannya adalah Maafin salah ya? Nah definisinya Seperti itu Di balik aja dengan Masnun Artinya apa? Orang yang meninggalkannya Itu dalam rangka Mengharapkan wajah Allah Dapat pahala Dan orang yang melakukannya Itu Tidak berhak Mendapatkan hukuman Wahum Nah Kecepatan Nanti nyata yang sudah tercatat Yang lainnya Insya Allah Ada semuanya Karena memang Sebenarnya sih pelan Cuma kadang Menurut sebagian orang cepat Tetapi tidak masalah Jadi makruh Itu apa tadi makruh Definisinya Nah itu secara That definisi makruh Ada secara hukum Secara hukum Setelah hukum ini Dituhu Dituhu itu berarti Orang Yang meninggalkannya Karena mengharapkan wajah Allah Dapat pahala Dan yang Melakukannya Tidak berhak Mendapatkan hukuman Alhamdulillah Nah Barakallahu fikum Allah Masalah Insya Allah Sudah tercatat Berikutnya Wal mubah Nah perkara mubah Ini perkara yang Seringnya disebut Dengan apa Tidak punya hukum Tersendiri Nah Laisalahu Hukmun mustaqil Digelari dengan seperti itu Tidak memiliki hukum Tersendiri Wa innama Wa innama yuhkan Naam ala Sabilil wasail Amin ya Dia dihukumi sesuai dengan Wasilahnya Perantaranya Dijadikan wasilah apa Mubah ini Amin ya Jadi Laisalahu hukmun mustaqil Laisalahu hukmun Mustaqillun Dia tidak memiliki hukum Tersendiri Mubah ini Nah terus bagaimana Antum sekarang Naam tidur Itu mubah gak tidur Mubah Boleh-boleh saja Termasuk apa Termasuk obiat manusia Tapi kalau Antum Niatkan tidur itu Agar kuat ibadahnya Nanti Nah jadi apa Jadi ibadah Nanti Ibadah Memiliki hukum itu Karena apa Karena sesuai dengan Wasilah perantara Nanti Jadikan apa Dia Wa ilaisalahu hukmun Mustaqillun Wa innama Yuhkan Ala Di hukum Sesuai dengan Perantara Perantara Yang dijadikan Tadi Nah sekarang Antum Misalkan Barakallah Fikum Misalkan Antum Bawa tangga Yusuf Bawa tangga Gini Boleh gak Boleh Tapi Bawa tangga Ini Contohnya Orang Bawa tangga Untuk mencuri Hukumnya Hukumnya Haram Karena Wasilahnya Perantara Jadikan Wasilah Tadi Jadi dia Secara Tidak punya Hukum Tersendiri Orang Melakukan Bawa tangga Gak dapat Dosa Gak dapat Tahala Dia Cuma Niatnya Apa Kalau Niatnya Dia Untuk Mencuri Haram Apa Maksudnya Ini Jadi Nantum Nanti Nanda Ini Mudah Yang Empat Sudah Selesai Beres Yang Satu Ini Dia Tidak Hukum Tersendiri Walaupun Dimasukkan Dalam Bap Al-Hakam At-Taklif Karena Wasilah Tadi Wasail Tergantung Wasail Masuk Dalam Kata Kodih Al-Nabarak Wala Fikum Al-Umur Bima Qasidih Nanti Semua Perkara Tergantung Niat Dan Tujuannya Nah Mubah Ini Nanti Masuk Yang Dijadikan Praktek Nanti Maksudnya Nambarak Wala Fikum Kata Melio Mustawiyyat Tarofaim Nah Dia Sama Sama Dengan Dua Nambarak Wala Fikum Dua Sisi Antara Haram Dan Antara Yang Wajib Maksudnya Bagaimana Maksudnya Dia Tidak Ada Hukum Sama Sekali Nah Dia Tidak Hukum Sama Sekali Bisa Jadi Haram Jadi Wajib Itu Maksudnya Bisa Haram Bisa Wajib Tergantung Dengan Niat Dan Tujuannya Tadi Maksud Insya Allah Nah Barak Fikum Oleh Karena Itu Mubah Sendiri Kembali Ke Hukum Asal Mubah Ya Boleh Boleh Saja Cuman Kalau Jadikan Wasilah Jadi Haram Jadi Haram Kalau Jadikan Wasilah Perkara Yang Halal Jadi Halal Atau Bahkan Jadi Wajiban Itu Nah Masuk Dalam Kategori Nanti Apa Malayatimul Wajib Inlabihi Fahuwa Wajib Juga Masuk Situ Juga Maksudnya Malayatimul Haram Inlabihi Fahu Haram Itu Nanti Masuk Juga Tergantung Niat Dan Tujuannya Inilah Yang dikenal Dengan Al-Ahkamul Khamsah Hukum Hukum Yang Lima Ada Disana Al-Affal Khamsah Ada Juga Al-Asma'ul Khamsah Hukum Yang Lima Wajib Haram Mekruh Masnun Mubah Lima Hanya Yang Lima Ini Tidak Miliki Hukum Tersendiri Dia Tidak Miliki Hukum Tersendiri Dihukumi Tergantung Dengan Niat Dan Tujuannya Tadi Sekarang Kita Mengenai Pembagian Wajib Jadi Definisi Tadi Itu Masalah Wajib Haram Masnun Mekruh Upayakan Tercatat Semuanya Yang Mampu Pake Bahasa Arab Yang Misalkan Belum Mampu Bahasa Indonesia Pun Tidak Masalah Yang Paham Dan Tahu Itu Terbagi Menjadi Fardu Ainin Wafardu Kifayatin Jadi Dua Yang Sering Dengar Itu Kan Kewajiban Ada Fardu Kifayah Ada Fardu Ainin Kalau Globalnya Sebelum Kita Baca Disini Fardu Ainin Adalah Kewajiban Per Individu Tidak Bisa Digantikan Orang Lain Fardu Ainin Adalah Kewajiban Per Individu Yang Tidak Bisa Digantikan Orang Lain Solat Duhur Wajib Boleh Nggak Antum Ngomong Anak Lagi Capek Badan Tolong Nanti Duhur Antum Gantikan Bisa Nggak Nggak Bisa Kalau Bisa Tidak Orang Mungkin Gitu Kalau Bisa Mungkin Badan Capa Antum Nanti Gantikan Selat Duhur Nanti Kasih Uang 2000 Nggak Bisa Ini Fardu Ainin Fardu Kewajiban Per Individu Nggak Bisa Digantikan Orang Lain Diwakilkan Orang Nggak Bisa Maksudnya Kewajiban Per Individu Yang Tidak Bisa Dih Wakilkan Definisinya Atau Yang Globalnya Mengenai Fardu Kifaya Kalau Fardu Kifaya Itu Adalah Kewajiban Apa Nah Wakil Kewajiban Yang Sifatnya Apabila Satu Orang Mengerjakan Yang Lainnya Gugur Kewajibannya Kalau Fardu Kifaya Adalah Kewajiban Yang Badali Badali Bagaimana Maksudnya Satu Orang Ngerjakan Yang Lainnya Gugur Kewajibannya Seperti Solat Jinazah Atau Solat Janazah Atau Jinazah Jinazah Kalau Bahasa Kita Jinazah Kalau Arab Dibedakan Jinazah Dengan Janazah Bedanya Apa Ibn Umar Jadi Maksudnya Jiyama Jaya Itu Fathah Makasrah Yang Kasrah Untuk Bawah Berarti Kerandanya Yang Fathah Untuk Atas Berarti Mayitnya Jadi Kalau Kita Ngomong Misalkan Setelah Globalnya Solat Jinazah Berarti Solat Keranda Jadi Solat Jenazah Selamat Jenazah Karena Bahasa Kita Jenazah Tapi Kalau Arab Itu Bukan Janazah Tapi Jinazah Itu Janazah Yang Benar Janazah Itu Mayitnya Yang Atas Jinazah Itu Kerandanya Nah Solat Jenazah Ini Kalau Satu Orang Padahal Dia Muslim Mu'min Dusa Semuanya Gitu Jadi Nanti Dikenal Dengan Apa Dengan Kewajipan Badali Badali Itu Satu Orang Ngerjakan Sudah Jadi Pengganti Pengganti Dari Keseluruhan Mahfum Nah Fardu Ayin Kewajipan Yang Bagaimana Wajipan Yang Sifat Perindividu Tidak Bisa Digantikan Orang Lain Ada Pun Kalau Fardu Kifayah Adalah Kewajibannya Badali Badali Itu Adalah Satu Orang Mengerjakan Yang Lainnya Gugur Kewajibannya Bisa Digantikan Seperti itu Misalkan Atem Mau Ziarah Berkunjung Kepada Keluarga Yang Meninggal Dunia Yang Muslim Mu'min Sudah Disolatkan Kita Kesitu Tidak Berdosa Karena Sudah Ada Yang Nyolatkan Tapi Kalau Tidak Ada Yang Nyolatkan Sama Sekali Bagaimana Dosa Semuanya Oleh Karena Itu Ketika Raja Najasyi Meninggal Dunia Dihawatirkan Ketika Di Habashah Tidak Ada Nyolatkan Rasulullah Masyariatkan Untuk Salat Ghaib Sepertinya Itu Salat Ghaib Disyariatkan Mana Kalah Belum Ada Nyolatkan Tapi Kalau Dari Nyolatkan Tidak Perlu Lagi Sebenarnya Kita Baca Sedikit Fardu'ain Ini Yang Pertama Jadi Kewajiban Terbagi Menjadi Berapa Dua Pertama Fardu'ain Fardu'ain Itu Adalah Fardu'ain Itu Adalah Sebuah Kewajiban Yang Diminta Untuk Mengerjakannya Setiap Orang Yang Mukallaf Yang Telah Terbebani Syariat Balihin Yang Sudah Dewasa Akilin Berakal Berarti Kalau Anak Kecil Tidak Tapi Buktinya Itu Ketika Rasulullah Mengatakan Dalam Hadis Itu Bahasanya Ketika Usia 7 Tahun Suruh Solat Diperintah Solat Padahal Belum Dewasa Ketika 10 Tahun Suruh Mukul Kalau Tidak Mau Solat Itu Gimana Padahal Belum Dewasa Kita Katakan Perintah Disitu Bukan Karena Perintah Wajibnya Bagi dia Tapi Untuk Memberikan Adab Biar Dia Terbiasa Melakukan Kewajiban Wailah Dia Nenggalkan Tidak Berdosa Masih Anak Kecil Tapi Diarahkan Diarahkan Di Bimbing Biar Terbiasa Melakukan Sesuatu Kewajiban Maksud InsyaAllah Ini Fardu'ain Itu Adalah Yang diminta Untuk Mengerjakannya Minkuli Mukallafin Pada Setiap Mukallaf Itu Orang Yang Terbebani Syariat Balifin Akilin Yang Sudah Dewasa Dan Berakal Jadi Ahkamu Taklifiah Itu Hukum Pembebanan Syariat Umum Tidak Itu Hesan Atau Manusia Saja Manusia Yang Jinn Umum Pembebanan Syariat Itu Tidak Pandang Bulu Manusia Dan Jinn 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 Umum Cuman Balifin Akil Yang Dewasa Dan Berakal Berarti Jinn 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 Dewasa Yang Anak Kecil Juga Berarti Ada Kemungkinan Besar Seperti Itu Kemungkinan Besar Seperti Itu Yang Jelas Kita Tidak Mengetahui Mereka Karena Alam Berbeda Itu Yang Mana Ini Merupakan Mayoritas Hukum Syariat Yang Wajib Mayoritas Ini Fardu Kipanya Juga Ada Cuman Tidak Seperti Yang Disebutkan Disini Lain Lagi Hukum Jadi Inti Daripada Pembebanan Atau Hukum Syariat Yang Wajib Ini Fardu Karena Fardu Ada Dua Fardu Fardu Yang Kedua Dan Yang Kedua Adalah Fardu Kifayah Yaitu Kewajiban Yang Diminta Untuk Mewujudkannya Dan Diminta Diminta Untuk Apa Merealisasikannya Minal Mukalafin Dari Orang Yang Terbeban Syariat Tidak Setiap Perindividu Tidak Setiap Perindividu Secara Globalnya Sudah kami Jelasin Tadi Itu Intinya Kalau Fardu Ain Itu Kewajiban Perindividu Yang Tidak Bisa Digantikan Oleh Orang Lain Kalau Fardu Kifayah Adalah Fardu Badali Kewajibannya Badali Bisa Digantikan Satu Orang Ngerjakan Yang Lainnya Gugur Kewajibannya Bisa Jelasin Nanti Seperti itu Jangan Sampai Keliru Kata Beliau Yang Diminta Ngerjakan Tidak Setiap Tidak Setiap Orang Secara Perindividu Jadi Bagaimana Satu Orang Cukup Yang Lainnya Gugur Tapi Kalau Semuanya Ngerjakan Dosa Semuanya Seperti Itu Seperti Mempelajari Ilmu Ilmu Tentunya Ilmu Ilmu Dunia Ilmu Ilmu Alat Atau Yang Semisalnya Ilmu Intinya Bermanfaat Ilmu Bermanfaat Yang Sifatnya Bukan Ilmu Syari'i Al-Qurma Sunnah Kembali Hukum Global Hukumnya Fardu'ain Tapi Kalau Ilmu Seperti Misalkan Cara Adhan Yang Benar Bagaimana Itu Tidak Harus Semuanya Pelajari Satu Orang Pelajari Yang Lain Kugur Kewajibannya Seperti Apa Ilmu Merintahkan Perkara Ma'ruf Dan Melarang Perkara Yang Mungkar Dan Yang Semisal Itu Karena Kalau Tidak Ada Yang Sama Sekali Tidak Ada Yang Ada Jadi Mempelajari Seperti Itu Seperti Ilmu Tafsir Ilmu Tafsir Secara Globalnya Ilmu Tafsir Al-Quran Secara Globalnya Bagi Orang Yang Dia Tidak Ingin Fokus Mendalami Ilmu Tafsir Tersebut Ya Pantuk Ibu Tapi Kalau Dia Ingin Mengetahui Setelah Detail Kandungan Al-Quran Wajib Mempelajari Ilmu Tafsir Tergantung Dengan Keinginan Dia Tadi Mahfum Ini Perkara Ini Mahfum Mahfum Wahadil Ahkamul Khamsa Tafawatan Kasir Tafawatan Kasiran Bihasa Bihalihah Maratibihah Wa Asari Dan Hukum Hukum Lima Ini Atau Lima Hukum Ini Tafawat Bertingkat Tingkat Dengan Tingkatan Tingkatan Yang Banyak Maksudnya Bertingkat Tingkat Berdarah Sesuai Dengan Keadaannya Dan Kedudukan Kedudukannya Dan Pengaruh Pengaruh Yang Dihasilkan Daripada Lima Hukum Tersebut Paham Maksudnya Nah Maksudnya Pengaruh Itu Sesuatu Yang Timbul Daripada Hukum Yang Lima Itu Sesuai Dengan Tingkatan Tingkatan Yang Disebutkan Terkadang Terkadang Suatu Perkara Yang Wajib Karena Kita Tidak Mengerjakan Karena Dipaksa Ditodong Kita Tidak Berdosa Tergantung Sesuai Dengan Keadaannya Sesuai Dengan Situasi Kondisi Dan Tempatnya Hukum Globalnya Yang Wajib Sunnah Sunnah Makruh Haram Haram Itu Mahfum Ya Barakallahu Fikum Seperti Itu Barakallahu Fikum Kita Tutup Dulu Karena Memang Pembahasannya Agak panjang Dan Terlalu Dijelaskan Karena Sangat Ringkat Sekali Yang Desebutkan Ini Kalau Antun Langsung Faham Langsung Tidak Khawatir Saja Karena Ringkat Seperti Ini Khawatir Saja Nanti Kurang Faham Jadi Anda Fahamkan Walaupun Sedikit Demi Sedikit Tidak Masalah Cukup Sekian Dulu Barakallahu Fikum Walhamdulillah Rabbil Alamin